Hai semuanya selamat datang kembali di youtube channel aku Di video kali ini aku masih akan membahas tentang nafsu Ada dua alasan mengapa orang-orang kalah dalam pertempuran melawan nafsu dan pornografi Yang pertama mereka gak bisa mengendalikan mata mereka Yang kedua mereka mencoba melawan sesuatu yang Tuhan suruh mereka untuk lari Dalam 2 Timotis 2.22 dikatakan sebab itu jauhilah nafsu orang muda Pesan itu memberitahu kita untuk menjauh atau melarikan diri Biasanya kan kita diperintahkan untuk menghadapi masalah kita Atau tetap berdiri teguh dalam melawan tantangan yang ada di depan kita Nah untuk hal nafsu ini itu unik dan berbeda Kita malah disuruh untuk lari Alkitab secara eksplisit dalam instruksinya mengenai nafsu untuk lari darinya Gak menyarankan doa dan puasa untuk mengatasi nafsu Juga gak menyarankan untuk menyanyikan puji-pujian atau membaca kitab suci sebagai obat Petunjuknya jelas dan tegas Lari Jagalah jarak sejauh mungkin antara diri kamu dan nafsu Ketika kamu berada dalam situasi yang mendukung nafsu Jangan berhenti sejenak untuk berdoa meminta kekuatan Lari dari sana secepatnya Jadi bagaimana dong cara yang tepat untuk menghindari kita dari hawa nafsu dan percinahan Yang pertama kendalikan mata kamu Yang kedua jangan berdiam diri dan membiarkan nafsu itu bertumbuh Yang ketiga jangan bergaul dengan orang-orang yang akan membawa kamu ke pergaulan degas Yang keempat jangan coba-coba melawannya Yang kelima adalah lari Sekarang gini Kalau di depan kamu ada binatang buah sentah itu Ular berbisa, buaya, anjing liar, singa, dan lain-lain Kamu lebih memilih untuk melawannya atau lari Kalau kamu merasa bisa melawannya dan menang, it's okay Tapi kalau kamu terus mencoba melawannya dan tetap kalah Itu artinya kamu mencoba bunuh diri Itu pun sama halnya dengan kamu harus lari saat berhadapan dengan hal-hal yang berbau pornografi Seksual dan perselingkuhan Untuk soal nafsu khususnya hasrat seksual Alkitab memberi nasihat berbeda yaitu Jangan coba-coba melawannya Kita cuma harus lari Tuhan gak menyuruh kita lari dari setan Tapi kita disuruh lari dari hawa nafsu Kenapa demikian? Karena nafsu adalah sesuatu yang tumbuh di dalam diri kita Nafsu itu bisa menguasai pikiran dan hati kita Dan jika sudah begitu, maka akan sulit untuk menghentikannya Hal itu bisa mengendalikan kita dan menuntun kita ke dalam dosa Bagaimana kita lari dari hawa nafsu itu? Artinya kita perlu menjauhi hal-hal yang membuat keinginan-keinginan nafsu itu semakin kuat Mungkin berupa film-film tertentu Website tertentu Atau bahkan situs-situs tertentu Namun bukan hanya lari dari hal tersebut Namun kita juga harus berlari menuju hal-hal yang dikehendaki Tuhan Kita gak sendirian kok saat berlari Minta kekuatan dari Tuhan untuk kita itu tetap bisa selalu lari dari nafsu Sifat manusia dirusak oleh nafsu Inilah sebabnya mengapa nafsu menjadi masalah besar bagi manusia Jika ada dosa yang menjangkiti manusia dan telah banyak menghancurkan kehidupan Dan masih menghancurkan kehidupan sampai saat ini Itu adalah nafsu Jika kamu berpikir untuk melakukan perjabulan Maka larilah dari pikiran itu Jika ada kesempatan untuk melakukan perjinahan Maka larilah dari kesempatan itu Jika kamu tergoda untuk melakukan persembuhan Maka larilah dari godaan itu Dengan lari dari godaan Kita telah menjaga hati kita agar gak tercemar nafsu yang najis Hal ini juga memastikan hati kita tetap fokus pada kehendak dan tujuan Tuhan untuk hidup kita Dan kabus 1 ayat 13-15 mengatakan Apabila seorang dicobai janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri Karena ia diseret dan dipikat olehnya Dan apabila keinginan itu telah dibuahi Ia melahirkan dosa Dan apabila dosa itu sudah matang Ia melahirkan maut Bukan Tuhan maupun Iblis yang mengingin-ingini Untuk berbuat dosa Tetapi nafsu pribadi sendiri Ketika nafsu sudah mengakar dalam hati Maka mau gak mau akan berujung pada dosa Dan akibat dosa yang paling akhir adalah maupun Kesimpulannya adalah Yang pertama Masalah dengan nafsu dan pornografi yang perlu kamu tangani adalah mata kamu Yang kedua Jangan melawan sesuatu yang Tuhan perintahkan untuk kamu lari Yang ketiga Hindari situasi yang membahayakan Seperti pergi ke klub malam sendiri Apalagi jika kamu sudah menikah Mengirim pesannya serah kepada seseorang yang bukan pasangan kamu Juga pergi berduaan bersama seseorang yang bukan pasangan kamu Yang terakhir yaitu Kita selalu memiliki pilihan untuk menerima atau menolak godaan Meskipun kita gak bisa mencegah timbulnya godaan Namun kita dapat mengendalikan tanggapan kita terhadap godaan tersebut Hal ini mirip dengan gagasan bahwa kita gak dapat menghentikan seekor buruk untuk terbang di atas kepala kita Namun kita dapat mencegahnya membuat sarang di atas kepala kita Tanggung jawab kita teratak pada apakah kita akan menyerah atau enggak Banyak yang menjadi mangsa keinginan nafsu karena kurangnya disiplin diri Terima kasih untuk kalian semua yang sudah datang berkunjung ke channel Dari 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!